Karin Novil da Sulaiman atau yang akrab di Sapa Aw Karin merupakan seorang selebgram yang dikenal sensasional. Baru-baru ini, Aw Karin tampak mendapat wujatan usai membela sesama teman selebgramnya yaitu Kaanu Agel. Diketahui sebelumnya, Kaanu Agel terlibat perseteruan dengan istri Tara Budiman, Gia Sadikah yang kedapatan menyindir seorang selebgram. Diduga selebgram tersebut adalah Kaanu yang kedapatan tidak ramah saat diajak berfoto bersama. Di sisi lain, Aw Karin juga dikenal sebagai sosok wanita yang sering gonta ganti pacat. Dari Gagam Muhammad sampai anak Wisnu Utama, Sabian Utama. Seperti apa sih sosok Aw Karin? Diketahui, Kaanu Agel terlibat perseteruan dengan istri Tara Budiman, Gia Sadikah. Hal ini terungkap saat Gia menceritakan pengalaman buruknya dengan seorang selebgram yang diduga Kaanu kedapatan tidak ramah saat diajak berfoto bersama. Dalam curhatannya, istri Tara Budiman mengatakan selebgram tersebut enggan menerima permintaan teman Gia yang tampak antusias ingin meminta foto. Namun sayangnya, respons Kaanu dinilai tidak sopan dan ramah. Merasa tersindir, Kaanu pun merespons hal tersebut. Dia juga mengunggah isi percakapannya bersama Tara Budiman yang meminta maaf atas perbuatan istrinya itu. Melihat hal tersebut, Aw Karin yang merupakan teman dekat Kaanu Agel kemudian memberikan dukungannya. Dia mengatakan selebgram juga merupakan seorang manusia yang terkadang bisa lelah. Wanita berusia 23 tahun itu juga menuturkan seseorang bisa terlihat tidak ramah jika sedang dalam kondisi yang kurang baik. Aw Karin bahkan mewajarkan jika salah satu publik figur menolak diajak berfoto ketika dalam suasana yang kurang menyenangkan. Namun, dukungan tersebut justru mendapat cibiran dari netizen. Mereka kerap tidak mengerti sikap Kaanu yang terkenal karena dukungan dari penggemar tetapi malah bersikap tidak ramah. Terlepas dari hujatan tersebut, wanita yang memiliki nama lengkap Karin Nofil da Sulaiman itu mulai dikenal publik lewat kisah cintanya dengan Gaga Muhammad. Gaya pacaran yang terbilang dewasa ini menjadi sorotan masyarakat karena dimilai terlalu pulgar. Usai heboh dengan gaya pacarannya yang terbilang dewasa, Aw Karin kembali menuai kontroversi. Pasalnya, pada September tahun 2016, wanita berusia 23 tahun ini merilis single lagu bersama rapper Young Lex yang berjudul Beth. Dari sinilah, Aw Karin masuk dalam dunia entertainment. Tidak berhenti sampai di sana, Aw Karin juga sempat memenuhi trending topik di media sosial dengan video klipnya menunggang kuda dengan topeng. Sontak aksinya itu mendapat kecaman bahkan teguran dari KPAI serta Menko Minko. Namun, usai diberikan teguran dan kecaman, Aw Karin kini memulai kariernya dengan baik. Dia diketahui menjalankan bisnis fashion hingga mendirikan manajemen artis yang dinamakan Ati Management. Hubungan percintaan Aw Karin juga ternyata mendapat sorotan dari masyarakat. Wanita berusia 23 tahun itu dinilai publik terlalu terbuka dalam percintaannya. Sebelumnya, Aw Karin berpacaran dengan Gaga Muhammad. Hubungan keduanya sempat viral di media sosial hingga menjadikan mereka sebagai selebgram. Publik menilai gaya pacaran Aw Karin dan Gaga terlalu terbuka dan terbilang dewasa. Keduanya kerap mendapatkan cibiran dan hujatan dari netizen. Namun, keduanya memutuskan berpisah tanpa diketahui pasti alasan mereka putus. Diketahui Aw Karin juga ternyata pernah memiliki hubungan dengan anak Wisnu Tama yaitu Sabian Utama. Keduanya mengunggah momen kemesraan mereka pada November tahun 2019. Wanita berusia 23 tahun itu juga kerap membagikan momen kebersamaannya dengan putra Wisnu Tama saat berada Labuan Bajo. Aw Karin juga kedapatan membeli alat DJ yang diketahui mencapai harga Rp 85 juta saat ulang tahun Sabian yang ke-25. Namun, hubungan Sabian dan Aw Karin juga harus kandas. Diperkirakan keduanya memutuskan berpisah pada akhir tahun 2020. Sampai saat ini, Aw Karin tampak belum menemukan tambatan hati yang baru. Diduga dia tengah asyik menikmati kesendiriannya seraya menjalani aktivitasnya. Terima kasih telah menonton!